Ia pemirsa menjelang pelaksanaan upacara HUT RI yang dikelar pada Sabtu 17 Agustus berdatang. Calor Paski Beraka Provinsi Jambi mengkelar geladi atau latihan terakhir di lapangan kantor Gubernur Jabi. Latihan gabungkan TNI Polri ini untuk pengevaluasi persiapan upacara yang belum sempurna. Latihan pasukan penggimar bendera pusaka atau Paski Beraka Provinsi Jabi memasuki tahapan geladi atau latihan terakhir. Geladi tersebut diikuti oleh unsur-unsur petugas dan peserta upacara HUT RI ke-79. Kabit Pengembagaan Nilai-Nilai Kebangsaan Badan Kesbangpo Provinsi Jambi-Ambidi mengatakan bahwa kegiatan geladi ini bertujuan untuk memantapkan persiapan upacara penggibaran dan penurunan bendera berah putih di lapangan kantor Gubernur Jabi. Dengan persiapan yang matang, diharapkan upacara bendera pada tanggal 17 Agustus mendatang dapat berlangsung lancar dan hikmat, serta menjadi momen yang membanggakan bagi seluruh upacara Gajabi. Alhamdulillah tadi saya lihat perjalanan dengan sukses, ini tidak terlepas dari peran para pelatih, baik itu pelatih dari TNI, Polri, Duta Pancasila, Purna Paski Beraka, dan Purna Paski Beraka Indonesia. Luar biasa para pelatih, tidak mengenal lelah dari pagi sampai pagi, mereka, apalagi yang dari TNI Polri, sambil relam untuk sementara ini di Pemusatan Pendidikan Latihan Paski Beraka ini, berpisah sementara dengan keluarganya. Luar biasa mereka dan adik-adik kita juga, saya lihat perkembangannya dan kesiapan mental mereka sudah cukup baik, mudah-mudahan pada perlaksanaan 17 Agustus nanti dapat berjalan dengan sukses, dan kami berharap hubungan doa dari seluruh sekenal masyarakat, proyeksi Jambi, perhelatan nanti, pengibaran bendera merah putih, maupun penurunan bendera merah putih nanti pada upacara 17 Agustus dapat berjalan dengan sukses. Terima kasih telah menonton!